cara mengambilnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Sahabat Anggrik semua Apa kabar Semoga semua selalu dalam keadaan sehat Walau opiat Tidak kekurangan satu apapun Diberikan kemudahan dan kelancaran Dalam segala urusan Nah teman-teman Ini kan kaki yang sudah saya pisahkan ya Saya panen dari semelian batang Jadi di video sebelumnya ya teman-teman Dan ini lanjutannya Jadi saya akan menanam kaki-kaki ini sekarang Nah ada pencerahan dulu Sebelum ditanam itu Setelah diambil dari batang Teman-teman Kaki ini kita diemin Beberapa jam ya Minimal 3 jam Atau 6 jam Jangan kena air dulu Sampai si bekas Motongnya ini Benar-benar kering Nah penyimpanannya Ketika kita habis misahkan kaki ini Kita taruh aja dimasukin di pot Suruh kering Ditempatkan di tempat yang keduh Jadi ke angin-angin ya Nah setelah kering Baru kita semprot-semprot ya Kalau mau tanam langsung boleh Kalau tidak ada waktu Seperti saya ini kan Waktu itu ngambilnya Sore hari ya Nah setelah 6 jam Saya simpan Baru saya semprot-semprot Pakai air Dan karena saya Tidak sempat untuk menanam Tidak ada waktu Jadi saya Diemin aja di pot Sampai semalaman Sampai pagi ya Dan Setelah 6 jam kering Saya semprot-semprot Karena dimalamkan Jadi malamnya juga Saya semprot lagi Supaya akarnya ini Tidak kering Karena Kalau misalnya Akar ini masih basah Terus kena air Kemungkinan bisa busuk Dan saya juga Ini tidak menggunakan Obat-obatan Untuk Menghindari Kebusukan ini Jadi Sebenarnya cukup kering ya Kalau sudah kering aman Insya Allah Karena ada yang Komen ya Kalau misalnya Kalau saya katanya Habis mengambil keki ini Kalau ditanam Biasanya busuk Nah jadi ini Kalau saya Biasanya dikeringkan dulu Nah oke teman-teman Saya akan menanamnya Di pot ya Ini saya sudah Siapkan pot Jadi Ini kan arang Pot diisi arang Ini yang putih aja Biar kelihatan ya Nah pot putih ini Ada arang ya Jadi kita taruh aja Seperti ini Di pot Pelan-pelan ya Supaya akarnya Tidak tergores Agak diselipin sedikit Biar dia Bisa berdiri Agak ditahan gitu Diatur-atur Nah Dia malah bisa langsung berdiri Kalaupun tidak bisa langsung berdiri Nanti kan disangkat dengan Sabut ya teman-teman Nah Dengan sabut kelapa ini Jadi sabut ini Sudah diproses Prosesnya mudah Kita pisahkan dari kulitnya Kemudian Dijemur ya teman-teman Jadi cukup dijemur Sampai kering Maka racunnya akan hilang Dan kemudian Untuk melemaskannya Kita rendam Bahkan ketika diram Ya masih ada yang kuning-kuning Itu kita buang Nah seperti ini teman-teman Kita Kasih sabut Di sekitar akar ya Dan ini fungsinya Untuk Menjaga Kelembaban Dan di Sabut ini juga Mengandung Nutrisi Jadi bagus ya teman-teman Kalaupun tidak dipupuk Jadi sudah ada nutrisi Lebih bagus lagi ya Dipupuk ya Supaya Cepat Tumbuh Cepat Tumbuh akar baru Dan cepat beranak Jadi sudah Seperti ini aja Nah jadi Kayak yang banyak itu Tadi Saya tanam Di berbagai Media ya teman-teman Ada yang dipot Seperti ini Dan kita Menyiramnya Saya menyiramnya itu Setiap hari Dan untuk penempatannya Ya teman-teman Ini harus kena Cahaya matahari ya Jangan Disimpan di tempat Yang Teduh sekali ya Kalau kita simpan Di tempat yang teduh Maka dia Akan sulit Tumbuh ya Baik akar Maupun Anak Jadi tidak ada Perkembangan Dan juga bisa busuk Jadi simpan di tempat Yang kena cahaya matahari Ya kalau baru Seperti ini Jangan Yang langsung pul Matahari ya Jadi bisa Di bawah pohon Di bawah paranet Atau Kalau pun kena Sinar cahaya matahari Langsung itu yang Sob ya Kita ambil yang Pagi sampai jam Sebelas siang Itu boleh langsung ya Kalau yang Pagi sampai jam Sebelas siang Tapi kalau yang siang Itu harus Di bawah naungan Nah Ini hasilnya Teman-teman Setelah Setelah Satu bulan Sampai satu bulan Setengah Jadi Dia nanti Si keki ini tuh Ini kan saya tanam dulu Kecil sekali ya Kekinya ini Lebih kecil dari yang tadi Nah dia Tumbuhlah Anak Ini Satu bulan Sampai satu bulan Setengah Seperti ini Dan Setelah ini Saya akan Pindah ya Pindahkan ke pot besar Nanti Kalau udah Agak gede Nah Jadi seperti ini Teman-teman Ini udah dipindah Ke pot yang besar Tuh Cuman ini Dimakan Itu tuh Belalang Jadi Celek daunnya Satu dibuang Jadi dulu Ini keki Pertama Ini Anakan Kedua Dan ini ketiga Insya Allah Ini akan tumbuh Normal Tinggi Dewasa Gitu ya Teman-teman Jadi seperti ini Dan ini Umurnya Tiga bulan Teman-teman Tiga bulan Sampai empat bulan Seperti ini Dan nanti Insya Allah Tujuh bulan aja Dia udah Benar-benar Dewasa Bisa berbunga Jadi tidak Nyampe satu tahun ya Dan perawatannya Ya begitu Cahaya matahari Harus cukup Dan ini malah Saya udah Pulisan puran ya Cahaya matahari Harus cukup Pemupukan Dan penyiraman Nah teman-teman Ini satu contoh lagi Si keki ini Saya akan menempelnya Menanamnya Ditempel ya Baik itu di pohon Maupun di tiang peralon Atau di Batang mati Jadi Ini bisa Atau mungkin Di papan pakis ya Jadi ini Kalau mau ditempel Kita siapkan sabut Seperti ini Seperti ini Sabutnya Seperti ini Teman-teman Bisa lebih rapih lagi Kalau saya Kurang rapih mungkin Nah kita Masukin kesini aja Nah kita Seperti ini Jadi Kemudian kita Tempelkan Bisa ditempel Di papan pakis Seperti ini Bisa ya Nah Jadi Kadang ada yang Cuma ditempel Begini aja Teman-teman ya Misalnya ini Kasih Sabut Atau Kadang tidak Dikasih sabut Sama sekali Atau Bisa Sabut ini Bisa diganti Dengan mos Juga bisa Kadang ada yang Cuma ditempel Begini aja Ini sih bisa hidup ya Teman-teman Tumbuh ya Tapi kalau Menurut saya Agak lama Perkembangannya Jadi kalau saya itu Akan ditutup aja Begini Karena kalau Cuma ditempel Doang seperti ini ya Itu lama Walaupun tumbuh Dan nanti Untuk selanjutnya Perkembangannya kurang Jadi kita tutup aja Si akar ini Ditutup Di Pas Ujung Bongol ya Teman-teman Seperti ini Nah Jadi agak ketutup Nah Begini Jadi untuk Mempercepat Pertumbuhan akar Karena Keki kecil ini Butuh sekali Kelembabannya Baik itu yang Dewasa juga Jadi baiknya Gak apa-apa Ditutup aja Si akar ya Karena nanti Dia akan Keluar sendiri Mencari Pertumbuh Apa Cahaya ya Jadi Tidak Tidak Harus Apa Ternyata Jangan Ditutup ya Tapi kalau Untuk Ditempel Itu boleh ya Karena nanti Akar akan Keluar Sendiri Nah ini Bisa ditempel Di Pohon Dan lain Sebagainya ya Oke Teman-teman Dan Dan inilah Hasilnya Setelah Ini 6 bulan Ya teman-teman Dulu Pas saya Nanam Keki ini Ini Kekinya Yang ini Satu Kemudian Dia beranak Satu Dan Masih kecil Berbunga Karena sekarang Musim kemarau Itu Anggrek Sebenarnya Ada pengaruh Ya Kalau musim kemarau Nah teman-teman Ini hasil Yang ditempel Di Papan ya Seperti ini Hasilnya Nah jadi Dulu saya tanam Keki ini Alhamdulillah Kekinya membesar ya Kadang ada yang Membesar Si keki Yang kita tanam Ini ya Keki ini Ketika kita Tanam Ada yang Mau membesar ya Ada yang Tetap aja Tidak mau Membesar Ya contohnya Seperti Seperti Ini nih Yang dipot ya Jadi ini dulu Kekinya tuh Yang ini Jadi dia Pertumbuhannya Terhenti ya Tapi ada yang Tetap dia Tumbuh Dan juga Beranak ya Alhamdulillah Rezeki Nah ini tuh Anaknya Sampai Berbunga Ini sedikit Mungkin pengaruh Dari musim kemarau ya Dia masih Belum tinggi Udah berbunga Kalau saya tuh Nanam Anggrek Gak mau cepat Berbunga ya Pengen tinggi dulu Tapi ini berbunga Ada pengaruh juga Dari musim kemarau Kalau musim kemarau Itu Anggrek Pada Apa Cepat ya Tumbuh bunganya Nah ini pun dia Si keki ini Beranak dua ya Teman-teman Cuman yang ini duluan Ini lambat ya Jadi dia baru Muncul anak Setelah ini Berbunga yang satu Jadi ini Keki anaknya dua Nah seperti ini Teman-teman Ini hasilnya Nah ini Sabut yang Lama ya Dulu saya akan Kasih sedikit Karena memang Keki kecil ya Setelah itu Saya lihat Dia besar Dan berbunga Nah ini Baru saya tambah Lagi sabut Satu mingguan ya Saya tambah Lagi sabut Dan dia akan Tetap keluar Mencari ya Mencari cahaya Teman-teman Untuk keki itu Kita bisa menanamnya Ditempel di pohon Di papan Atau dimana aja ya Insya Allah tumbuh Asal Cahaya mataharinya Bagus ya Kalau ingin Lebih cepat lagi Tumbuhnya Maka kita kasih pupuk Seminggu sekali Atau seminggu dua kali Untuk pupuknya Bebas teman-teman Pupuk itu Bagus-bagus lah ya Tidak harus pupuk Apa yang penting Pupuk untuk Pertumbuhannya Nah Ini malah Beranak tiga Dari keki ini Dan ini Saya tanam Satu bulan setengah Kalau yang di papan Tadi itu Kalau yang di papan Ini teman-teman Ini Enam sampai Tujuh bulan ya Jadi Tidak Sampai tahunan ya Kita nanam Satu keki Sudah sebesar ini Sudah berbunga Ini Enam sampai Tujuh bulan ya Kisaran ya Pokoknya Cepat ya Tumuhnya Oke teman-teman Sahabat anggrek semua Mudah-mudahan Bermanfaat Mohon maaf Kalau ada kekurangan Kita hanya Sekedar sharing Aja ya Teman-teman Dan saya Akhiri Sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati